Dan pemerintah kini kita akan simak agenda ekonomi hari ini diantaranya adalah dari Indonesia ada data soal derajat perdagangan Indonesia di bulan Maret, kemudian dari China ada data soal suku bunga utama kredit BBOC di bulan April, dan dari Malaysia ada cadangan devisa Malaysia dengan satuan US Dollar. Kemudian dari Eropa ada pidato gubernur European Central Bank Lagarde, kemudian dari agenda emiten pemirsa ada AHAP, kemudian CINT, MTFN, BELL, kemudian juga ada DCII yang menggelar RUPS, sementara itu Avia menggelar KUM Dividend Tunai, MNGA X Dividend Tunai, LPPF X Dividend Tunai, kemudian BNLI melakukan hal yang serupa dengan BNGA, kemudian juga ROTI X Dividend Tunai, dan CNMA DPS Dividend Tunai, dan BJBR DPS Dividend Tunai. Dan kita lihat pembukaan dari bursa Asia di pagi hari ini, pembukaan dapat Anda saksikan di layar televisi untuk bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini, dibuka mix dengan Nikkei 225, dibuka menguat 0,23 persen di level 37.152, STI Singapura dibuka menguat 0,19 persen di level 3.182, kemudian Kospi Korea dibuka menguat 0,94 persen di level 2.616, dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,99 persen di level 16.224. Dan untuk berbincang pagi hari ini di Market Bus, kini kita sudah terhubung dengan Bapak Chandra Pasaribu, Head of Research Analyst PT. Yuwanta Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Pak Chandra. Selamat pagi. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga kita sehat selalu Pak Chandra. Sebelum kita membahas mengenai concern dari investor terkait dengan hasil sengketa pilpres begitu yang disidangkan di MK, hari ini kemudian akan disampaikan hasilnya. Kita akan bahas sedikit, selama sepekan perdagangan di Bursa Fak Indonesia atau periode 16 sampai dengan 19 April, rata-rata ini nilai transaksi harian mencapai 15,64 triliun rupiah atau melambung 26,03 persen dibandingkan dengan sepekan sebelumnya yang mencapai 12,41 triliun rupiah. Bagaimana Anda memandang nilai transaksi yang menguat di tengah pelemahani ISG 2,3 persen pekan lalu? Sebenarnya kan karena efek habis libur sih sebenarnya. Jadi waktu kita libur lebaran selama seminggu lebih itu kan, sebenarnya di tingkat global juga dinamikanya cukup tinggi ya, sehingga akhirnya memang begitu market dibuka 16 sampai 19 dalam satu minggu itu dan dinamika globalnya juga masih terus berkecamuk gitu sehingga akhirnya memang otomatis ada kenaikan transaksi lah ya karena ada pent up demand atau pent up karena liburan itu dan kita tuh basically nyusul market-market yang lain yang udah bergerak duluan pada saat kita tutup sih. Jadi mungkin lebih fenomenanya lebih ke arah ke situ kali. Oke, kalau kita lihat saham-saham yang difavoritkan oleh ataupun sektor-sektor yang difavoritkan oleh investor di pekan lalu apakah saham-saham yang memang secara valuasi tidak kemudian besar begitu sehingga pelemahan yang terjadi mostly di pekan lalu diwarnai oleh saham-saham yang valuasinya cukup besar sehingga ISG kemudian melemah tapi transaksinya meningkat? Karena memang sedikit, bukan panik ya, tapi otomatis dengan adanya perubahan risiko ya dengan global term oil itu yang pada dasarnya orang akan mencoba untuk membalancing kembali portfolio-nya apakah harus pegang aset yang lebih aman lebih banyak atau enggak gitu sehingga akhirnya memang jadi terjadi mungkin repositioning di equity itu sendiri. Jadi pada saat mengambil keputusan seperti itu otomatis pasti akan blue chips lah ya dengan market cap yang rata-rata lebih besar. Tetapi memang kita lihat pada saat pembukaan itu tanggal 16 kalau enggak salah sempat sampai minus 3 ya tapi bounce back sampai minus 1 setian tapi kemudian di hari-hari berikutnya masih cari ada market masih cari posisi equilibrium lah sehingga masih terjadi tekanan-tekanan terhadap indeks itu sendiri tapi memang karena terkonsentrasi di large cap stocks otomatis transaksinya juga akan ikut melambung sih. Baik, saham-saham berbasis energi terkait dengan volatilitas harga minyak dunia kemarin menjadi sektor yang nampaknya dilirik sangat signifikan begitu ya oleh investor. Bagaimana peluangnya di pekan ini Pak Chandra? Sebenarnya kalau energi related itu kan karena ditakutkan akan terjadi ketidaksimbangan di timur tengah ya dengan adanya gesekan antara Israel dengan Iran dan Iran juga salah satu produsen minyak gitu ya takutnya sehingga takutnya shortage supply terus terjadi kenaikan demand masih relatif oke terus terjadi kenaikan harga. Tetapi kan sebenarnya yang jadi problem utama sebenarnya kalau misalnya sifatnya gangguan itu sifatnya adalah jangka pendek sebenarnya jadi peluang gitu loh. Cuman kalau misalnya gangguan geopolitik itu terjadi eskalasi yang berkelanjutan sehingga membuat suasana menjadi lebih tidak kondusif akan backfire gitu ya. Jadi kita lihat lah ya. Jadi artinya kita lihat mudah-mudahan kalau misalnya memang tekanannya atau geopolitik itu sifatnya lebih short term sehingga bisa diketemukan jalan tengah untuk meredam suasana mungkin di sektor energi jadi peluang. Tapi kalau misalnya terjadi eskalasi yang terus-menerus pasti sejarah jenderal equity market akan depresi. Baik. Oke kita ke hal yang kemudian terjadi di Indonesia pagi ini sidang pembacaan hasil MK soal sekitar pemilu akan kemudian dilakukan. Siapa mana ini menjadi perhatian dan dapat mempengaruhi minat pelaku pasar di saham di awal pekan ini? Pak Chandra. Ya kelihatannya untuk yang sidang MK ini kelihatannya kalau dari market sih mungkin tidak terlalu concern ya. Jadi memang dilihat bahwa mungkin tetap ada perbaikan di dalam proses demokratisasi itu pasti. Tapi kelihatannya pemenangnya sih kelihatannya udah ke Prabowo Gibran. Jadi kelihatannya mungkin market sendiri mungkin pertanyaannya lebih banyak ke arah policy daripada pemenang sih ya. Rather than bahwa karena kalau kita lihat jarak kemenangan yang cukup jauh rasanya agak aneh gitu ya kalau secara statistik bahwa semuanya prosesnya tidak benar sehingga harus misalnya pemilu diulang gitu. Jadi kelihatannya sih market percaya dengan statistik yang ada dan kelihatannya mungkin ini mungkin lebih kepada arah perbaikan demokratisasi secara proses aja sih. Artinya tidak ada signifikansi terhadap volatilitas IHSG hari ini. Ada sentimen-sentimen lain yang sebetulnya ini lebih menjadi fokus oleh investor sendiri begitu ya? Betul. Saya pikir mungkin ketidak termoil dengan global politik yang mungkin jadi trigger utama. Sama penguatan dolar, ada rupiah juga di situ. Terus juga mungkin stance daripada Fed itu sendiri kali ya. Dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di pagi hari ini berada di level Rp16.200an sejauh mana ini kemudian akan mempengaruhi strategi investasi oleh investor sendiri khususnya terhadap sektor-sektor tertentu yang sensitif terhadap volatilitas nilai tukar ini Pak Chandra. Dan apa rekomendasinya? Kalau dari exchange rate itu sendiri yang pasti diuntungkan kan yang export related ya. Terutama yang mineral, emas, sama energi gitu ya. Energi tadi kita sudah bicara sebagian. Jadi yang tiga sektor itu mungkin akan terdampak positif dengan penguatan dolar secara langsung. Yang jadi problem adalah bahwa dengan kita tetap adalah sebagian besar konsumsi domestik pun masih dipengaruhi oleh import gitu ya. Jadi dengan ada penguatan dolar ini pasti akan mungkin ada import inflation. Nah itu yang akan jadi PRR kepada government sih untuk menjaga supaya inflasi tetap intek. Jadi sebenarnya pada saat kita punya beneficiary di sektor ekspor, mudah-mudahan domestiknya tetap bisa kondusif sehingga akhirnya memang balance out. Mungkin kita tetap bisa positif sih. Baik, yang disampaikan oleh pemerintah Menko Perekonomian Ilanggar Tata beberapa waktu yang lalu yang mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat bukan hanya kemudian rupiah saja begitu ya. Ini nampaknya menjadi sebuah statement yang bertujuan untuk menenangkan pasar lah. Tapi kalau kita lihat dari strategi pemerintah sendiri untuk menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ada yang direkomendasikan untuk menggunakan cadangan devisanya. Menurut Anda langkah pemerintah sendiri untuk menstabilkan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sudah tepat atau ada hal lain yang perlu dilakukan? Dan ini cukup menjadi concern ataupun mungkin pertanyaan yang dipertanyakan oleh investor mengenai fundamental Indonesia, Pak Chandra. Sebenarnya fundamentalnya sih kita sebenarnya tidak terlalu, kita dalam posisi yang cukup baik lah ya dari sisi fleksibilitas budget daripada cadangan devisa terus balance kepada ekspor-iport. Memang masih ada mungkin usaha-usaha yang harus lebih banyak dilakukan dengan bauran kebijakan dari sisi pemerintah. Itu berarti ini adalah kerjasama antara government dengan central bank lah. Tapi saya pikir mungkin secara garis besar policy yang dilakukan masih cukup in line lah ya. Dan memang kalau kita lihat dolar itu sendiri kan sebenarnya dolarnya menguat terhadap semua mata uang. Jadi tidak hanya kita ya. Jadi karena dolar indeks itu sendiri kita bergerak dari 103 ke 106. Jadi memang secara general dolar itu kembali menjadi mata uang favorit ya. Jadi memang kita, saya pikir government juga nggak bisa jor-joran untuk mempertahankan rupiah. Jadi karena memang secara global memang tekanannya itu. Tapi kalau bisa dimanage dalam rangka atau range yang cukup memberikan kepastian pada dunia usaha. Jangan sampai jadi liar sih. So far sih saya pikir government masih cukup baik lah dalam memanage nilai tukar tersebut. Baik. Mungkin dapat kemudian juga dimainkan penguatan dari kebijakan terkait dengan devisa hasil ekspor. Dan sejauh mana ini kemudian dapat berdampak cukup signifikan terhadap saham-saham yang dikenakan devisa hasil ekspor. Begitu supaya memang ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan ataupun menstabilkan volatilitas nilai tukar rupiah dalam Amerika Serikat. Kita akan bahas ini sedikit usaha jeda berikut ini Pak Chandra dan Pak Chandra. Tersama kami kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan saya masih berbincang bersama Bapak Chandra Pasaribu, Head of Research Analyst PT Uantasekuritas Indonesia. Bicara mengenai berbagai macam strategi dari pemberitaan sendiri untuk menambah cerangan devisa ataupun mungkin berujung pada stabilitas nilai tukar rupiah terhadap Amerika Serikat sendiri. Salah satu itu adalah mungkin penguatan dari kebijakan devisa hasil ekspor yang most likely akan diterapkan kepada beberapa sektor tertentu. Di antaranya adalah ada sektor batubara, kemudian juga sektor CPO begitu ya. Terkait dengan possibility ini Pak Chandra menurut Anda sejauh mana ini akan mewarnai lah ya dinamika operasional dari perusahaan-perusahaan yang berbasis batubara dan juga CPO begitu yang mungkin ingin memanfaatkan momentum pelemahan nilai tukar rupiah terhadap Amerika Serikat ini sebagai peluang untuk mendapatkan cuan banyak gitu. Ya sebenarnya kan dengan adanya DHA ini kan sebenarnya maksudnya bagus ya. Artinya supaya pemerintah punya menambah cadangan devisa sehingga cadangan devisa itu sebenarnya bisa dipakai untuk melakukan intervensi atau stabilisasi effort di exchange rate. Problemnya adalah dengan DHA ini kan ada suatu komitmen tertentu untuk menempatkan uang itu dalam jangka waktu tertentu sehingga menghilangkan sebenarnya fleksibilitas daripada pengusaha dalam mengelola uangnya mereka sendiri gitu kan. Itu kan sebenarnya duit-duitnya duit mereka gitu. Nah dengan hilangnya fleksibilitas ini berarti juga hilangnya adanya opportunity untuk mendapatkan return lah ya. Artinya apakah mereka melakukan trading segala macam. Sehingga akhirnya memang pada saat pengusaha itu diminta untuk komit menempatkan devisa hasil ekspor tersebut juga harus returnnya sebenarnya juga disepadan lah ya. Sehingga akhirnya antara komitmen dengan return itu menjadi mekanisme yang fair lah. Jadi saya pikir mungkin harus dibalancing lah antara act, antara opportunity yang hilang dengan return yang ada sih untuk meningkatkan komitmen daripada para pengusaha juga sih. Pelaku usahanya sendiri juga kemudian diminta untuk melakukan berbagai macam inovasi untuk melakukan corporate action gitu ya untuk mengimbangi ini. Dan tidak mungkin juga kita menggunakan cadangan devisa kita untuk terus menstabilkan nilai tukar rupiah karena ini akan berdampak kepada fundamental ekonomi Indonesia sendiri begitu ya Pak Cendra ya? Iya kalau misalnya terlalu jor-joran juga kan akan membuat kesehatan keuangan negara itu menjadi tidak baik ya. Makanya harus dimanage gitu istilahnya rather than diintervensi untuk suatu tingkat exchange terhentu sih. Dari hal-hal yang tadi kita perbincangan kita akan menuju ke sam-sam yang Anda rekomendasikan pagi hari ini Pak Cendra. Ada tiga kalau tidak salah betul ya? Betul. Ada ADMR dengan support di 1.355, resistance di 1.450, rekomendasi by own weakness. Kemudian ada ACRA dengan support di 1.815, dan resistance di 1.200, rekomendasi by own weakness. Kemudian ada ASA dengan support di 730, dan resistance di level 805, dan rekomendasinya lah by own weakness. Kita ke ADMR terlebih dahulu Pak Cendra, seperti apa analisisnya? ADMR harusnya lebih kepada mineral nikel related ya, jadi di strengthening ini mungkin akan terbenefit dengan adanya kelemahan rupiah lah ya. Jadi lebih karena dia mineral based, dari sisi teknikal juga kelihatannya chartnya agak menunjang, jadi kelihatannya sih lebih lari ke situ sih. Secara mingguan ini sudah menguat 4,48% dan secara bulanan sudah menguat 4,09%, tapi secara tiga bulanan melemah 0,36%. Anda melihat possibility untuk ADMR sendiri akan menguat ke target price yang seperti apa Pak Cendra? Untuk jangka pendek mungkin di 14.50 ya di resistance-nya sih, jadi nggak usah, karena basically ini kan trading lebih ke trading harian, jadi kita lihat sangat jangka pendek sih. Untuk jangka pendek saja, rekomendasi by own weakness 1.400 masih kemahalan, tunggu melemah dulu ya? Betul, karena market sekarang kalau misalnya kita lihat sebenarnya juga masih nyari-nyari equilibrium ya, jadi sangat subjek, bukan subjektif, sudah sangat tergantung kepada eskalasi daripada Israel dan Iran itu sendiri. Sejauh ini kan Israel mencoba tidak terlalu ofensif ya, tapi tetap untuk menjaga posisi politiknya, tetap melakukan agak sedikit balasan lah terhadap Iran. Tapi ya, saya pikir ini bisa lebih ke diskusi politik lah, tapi artinya market masih sangat fluid lah. Oke, ADMR kalau direkomendasikan untuk kemudian masuk kalau bisa di level support-nya ya, di 1.355 ya. Betul, betul. Secara indikator teknikal sebetulnya sejauh mana ini kemudian akan terjadi di waktu dekat Pak Cendra, untuk kelemahannya sendiri bisa masuk ke level support di 1.355? Mungkin saya pikir dalam jangka waktu pendek mungkin bisa terjadi ya, tapi artinya gini lah, karena market dynamics itu sangat tinggi ya, jadi saya akan lebih cenderung melihat sebenarnya arah. Keliatannya sih pagi ini mungkin agak cenderung menguat ya, karena di Asia buka jadi relatif menguat. Dan kita balik lagi beberapa yang seminggu terakhir itu sebenarnya tradingnya agak bingung tuh ya, masih cari posisi. Tapi harusnya downside-nya saya pikir lebih limited ya, jadi mungkin posisi buy-on weakness-nya mungkin harusnya lebih agak sedikit lebih agresif ya, rather menunggu bahwa itu sampai menyentuh ke support. Oke, baik. Dari saham pilihan ADMR, kita menuju ke saham pilihan berikutnya ada ACRA, dengan support di 1.815 dan resistance di 1.900, rekomendasi sama buy-on weakness. Analisisnya untuk ACRA seperti apa, Pak Cendra? Kalau ACRA itu sebenarnya dia itu lebih ke domestik orientasi ya, karena dia ada beberapa, dia ada energi, ada chemical trading, segala macem, jadi plus ada mereka juga yang kawasan industri, dan kelihatannya bisnis segmen itu sejauh ini dengan ACRA juga di hasil estate-nya cukup bagus ya, jadi kita lihat memang dia memang agak sedikit banyak lebih terekspos kepada domestik kegiatan, kegiatan ekonomi, so far masih agak bagus, tapi mungkin memang yang jadi risk factor-nya adalah di exchange rate ya, karena mereka tetap harus import raw material, baik itu oil atau chemical, dan kenaikan harga itu harus dia pass on sih. Tapi kalau untuk energi kan pass on-nya harusnya nggak terlalu problematik ya, dan mereka juga untuk yang chemical trading itu juga lebih kepada industrial, sehingga mungkin kenaikan harga itu mungkin bisa lebih di pass on sih daripada, compared to retail market sih, jadi kelihatannya bisnis modalnya masih cukup intake sih, meskipun ada risiko terhadap, kalau misalnya inseksi makin melemah mungkin bisnis modalnya jadi at risk sih. Oke, memang di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap Amerika Serikat, importasi yang dilakukan secara masif ini menjadi sebuah strategi korporasi yang tidak direkomendasikan begitu ya, tapi kemudian memang secara timeline produksi dan lain sebagainya memang harus dilakukan importasi, tapi ini harus diimbangi dengan strategi dari perusahaan sendiri yang akan menyeimbangkan ini begitu ya. Oke, secara menengah ke jangka panjang ACRA sendiri seperti apa Pak Cerna? Mungkin untuk mereka yang cukup nandain nih ACRA, kalau kemudian melemah ingin masuk banyak di hold untuk jangka menengah dan panjang, posibilitinya seperti apa untuk ACRA? ACRA sendiri kelihatannya cukup konsisten ya, mereka proven secara fundamental, proven the ability untuk deliver result yang cukup baik ya, beberapa tahun belakangan ini. Jadi saya pikir mungkin dengan market condition yang relatif terkoreksi, kalau itu memang dianggap bisa memberikan peluang untuk akumulasi sih sebenarnya nggak terlalu salah sih. Karena mereka fundamentally has been proven untuk pada dasarnya men-deliver financial result yang cukup baik, even during pandemi sih. Ada target price sampai dengan akhir tahun Pak Cerna untuk ACRA? Kita nggak cover kebetulan, jadi kita punya target price ya. Maaf. Baik, kita ke ASA, seperti apa analisisnya Pak Cerna? Kalau ASA ini sebenarnya mungkin dilihat peluang daripada recovery, karena sebenarnya financial result daripada ASA ini menjadi relatif tidak terlalu kondusif, karena dia terkena di penurunan volume di parcel, jadi yang goto, segala macam gitu ya. Jadi mereka mencoba bergeser agak lebih kepada daripada yang end-to-end solution, mereka lebih kepada naik ke atas sedikit gitu ya, jadi lebih kepada corporate lah ya, jadi termasuk full storage, termasuk di situ juga mungkin logistiknya lebih kepada corporate terhadap retail. On top of that, sebenarnya yang sisi bisnis rental sama bisnis yang auto-car auction sebenarnya is doing very well sih di situ. Cuman memang mereka kena drag di end-to-end detail logistik. Dan itu yang mungkin masih harus ditransformasikan ke arah yang lebih corporate sehingga menjadi resilient lah bentuknya. Baik, nampaknya dari ASA sendiri memang sedang berada di tren pelemahannya begitu ya, dibuka di hari ini di pembukaan perdagangan sesatu juga kemudian nampaknya masih melemah, 6 bulan sudah melemah 25,12 persen, 3 bulanan melemah 15,56 persen, mingguan juga tetap melemah 6,17 persen. Artinya di tengah pelemahan ini ada peluang untuk bisa trading dan juga dikombinasikan dengan level support di 730, harga terakhir di level 760, tunggu saja masuk ke level support ya Pak Cendra ya. Ya, saya pikir kalau untuk ASA kita boleh agak lebih bersabar lah ya, karena memang dari sisi, mungkin dari sisi business model sama dari share price, rasanya belum ketemu inflection pointnya gitu ya. Jadi kelihatan dia bounce up to, kelihatannya belum kelihatan gitu loh. Jadi boleh sabar sedikit lah ya untuk lebih ke support level. Baik, itu tadi dia saham-saham yang direkomendasikan seluruhnya buy on weakness oleh Pak Cendra, ada DMR, kemudian juga ada ACRA, ada juga ASA, dan kita akan jeda sejenak Pak Cendra, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, dan bersama kami, kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, Pemirsa sebelum saya lanjutkan berbincang bersama Pak Cendra Pasaribu, Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia, saya akan update terlebih dahulu pembukaan dari market ataupun IHSG pagi hari ini, dapat tanda saksikan di RTI, IHSG berada di level 7107,153, dan kemudian datanya terus bergerak begitu, menguat 0,28 persen. Dan saham-saham yang sejauh ini masuk ke dalam jajanan top genus, diantaranya adalah MPIX, kemudian ada TINS, ada NCKL, PG, ATLA, MHKI, kemudian ada PWCT, ada NICE, dan PNLF. Saham-saham yang masuk ke dalam top losers, diantaranya adalah ada LP, PF, ada ROTI, BNGA, kemudian ada SILO, ada MIKE, kemudian ada MSKY, dan MGRO. Baik, saya akan lanjutkan perbincangan bersama Pak Cendra. Pak Cendra, kalau melihat data pembukaan di market di sesi 1 hari ini, bagaimana Anda memprediksi pergerakan IHSG di pembukaan sesi 1, kemudian closing nanti di sesi 1 juga, dan juga nanti sampai dengan sore hari nanti? Kelihatannya cenderung positif nih, terutama kalau saya lihat itu karena nikel sama timah ya, harga-harga komoditinya. Jadi sisanya mungkin broad base itu di big caps lah ya, seperti bank sama Astra. Harusnya sih hari ini mungkin agak positif ya, terutama karena harga nikel sama harga timah komoditinya, kebetulan naik sih. Jadi support di situ sih. Dan kalau kita lihat inko sama nikel itu naiknya cukup signifikan tuh. Mungkin positif sih hari ini harusnya. Baik, possibility-nya akan menarik pasti kemarin kemudian sama lemah begitu ya untuk YHSG sendiri. Oke, membahas apa yang tadi kemudian sudah kita bahas Pak Cendra, tadi juga sih kita mengerutut ke strategi-sategi investasi yang harus dilakukan, termasuk saham-saham yang harus dibeli dengan rekomendasi buy and weakness, dengan rekomendasi trading juga. Nah, sektor-sektor mana saja? Tentu saja mempertimbangkan hal tadi yang harus dihindari sejauh ini, Pak Cendra. Yang harus dihindari mungkin tetap ada yang interest rate sensitif ya, terutama kayak property ya, kecuali banks. Banks tuh meskipun di interest rate sensitif, tapi punya resilient yang proven lah over time. Sebenarnya sejarah jeneral mungkin kalau sektor yang perlu dihindari sih mungkin nggak terlalu signifikan. Mungkin yang kayak property, terus mungkin, I think property sih is the most yang ada. Mungkin yang teknologi juga mungkin agak-agak masih sensitif terhadap interest rate karena mereka financing segala macam, performance juga nggak terlalu bagus. Tapi artinya secara umum mungkin strateginya lebih kepada bottom fishing ya. Giving the facts sebenarnya kita fundamental kita domestik oke, tapi memang ada external pressure. Kalau pressurnya nggak building up, saya pikir harusnya fundamental kita domestiknya sebenarnya cukup kuat. Yang jadi problem adalah, ya itu eskalasi daripada Iran-Israel, ini eskalasinya akan terus escalate atau bisa mendingin gitu loh. Kalau memang posisinya mendingin, sebenarnya kita harusnya cenderung bottom fishing, terutama di sektor mungkin kayak perbankan, mungkin juga yang big caps yang sudah di-press seperti Astra. Karena Astra juga masih menyimpan potensi dividen kan, karena mereka belum rupes nih gitu loh. Jadi dengan harga yang di-press, tapi kelihatannya antisipasi dividen yang mungkin cenderung bagus, mungkin bisa take opportunity di situ. Atau mungkin stok-stok seperti yang consumer, kalau kita setuju bahwa domestiknya kuat, seperti Unilever atau ICBP juga relatif mereka share price-nya stress, tapi kalau kita memang fundamentally oke, harusnya mereka bisa perform medium to long-term sih. Kita berharap konflik geopolitik di Timur Tengah akan mendingin, agar kemudian marketnya mendingan gitu ya Pak Chandra ya? Iya, harusnya sih. Kita doanya yang bagus-bagus aja. Baik, Pak Chandra terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Sukses untuk Anda, terima kasih atas analisis dari Anda. Sampai jumpa. Terima kasih, selamat pagi.